Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Alvarimek Oke nih jadi kalau kalian sudah baca video judul video ini kalian sudah tahu kan tutorial ini tentang apa ya tutorial kali ini akan membahas tentang JTID tanamnya jadi kalau kalian yang pengen tahu bagaimana cara untuk mengganti bahasa aplikasi JTID kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke jadi tutorial kali ini tuh simpel banget enggak sampai 5 menit jadi kalian tinggal simak aja terus jangan di skip-skip Oke mantap Oke langsung aja kita tanpa bahasa-bahasa lagi kita buka aplikasi JTID nya ya kalau kalian yang enggak tahu aplikasi JTID itu aplikasi produk lokal tanamnya Jadi kalau kalian yang menggunakan ini menggunakan aplikasi JTID kalian sudah termasuk support produk lokal mantap mantap kalian ya sangat support sekali produk-produk khas buatan Indonesia ya Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan utama dari JTID tinggal kalian masuk aja ke bagian ini akun saya ini nah yang saya tunjuk ini tanamnya klik akun saya Nah kalau kalian sudah masuk ke akun saya kalian tinggal klik aja pengaturan atau setting ini ya yang gambarnya gear Nah kalau sudah masuk ke pengaturan dari JTID kalian tinggal pilih aja language sini nah ini artinya bahasa kalau di bahasa Indonesia in klik Nah disini ada beberapa pilihan ini ada Inggris dan ini Cina ya kayak Cina apa Korea ini atau aku ya nggak tahu lah yang penting ada tiga pilihan bahasa Nah yang paling sering itu Indonesia tenang ya soalnya kita berada di Indonesia dan ini juga produknya Indonesia tapi kalau kalian yang bosen pakai bahasa Indonesia lagi proses belajar bahasa Inggris gitu ya kalian bisa pilih aja ke bahasa Inggris langsung aja klik selesai dan otomatis semua bahasanya sudah menjadi bahasa Inggris tanamnya sesuai dengan apa yang kita setting tadi tapi yang enggak kalian tahu itu bahasa kayak lampu ini kan kayak gambar bukan tulisan temannya jadi enggak ikut keganti untuk ragu serbu ini ini kayak itu loh pamflet itulah Nah kalau udah pamflet kan udah berbentuk gambar jadi itu sudah termasuk desain jadi yang enggak keganti yang keganti itu kayak font-fontnya gini official store voucher center top-up multi-builder dan lain-lain ini yang kayak kayak gini itu baru keganti kalau emang kayak bener-bener gini yang enggak bakalan keganti dengan ya masih tetap bahasa Indonesia soalnya yang bikin ya orang Indonesia yang gunain orang Indonesia ya tempatis ya harus menyesuaikan Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you next video bye 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 bye